Ezehil Nduasel gabung PSIS Semarang, pengganti Fortes. Bomber asing FC Bekasi City asal cat, yakni Ezehil Nduasel masih bisa naik kasta ke Liga 1 meski gagal membawa kuda hitam meraih tiket promosi musim depan. Ezehil Nduasel merupakan satu rekrutan baru dari FC Bekasi City yang cukup berhasil di gelaran Liga 2 2023 ini. Didatangkan seusai sosoknya diparkir oleh Bayangkara FC, Ezehil Nduasel ternyata masih menyimpan ketajamannya di FC Bekasi City. Total, Ezehil Nduasel telah menorehkan 10 gol dan 2 asis dari 17 laga untuk FC Bekasi City di semua pertandingan. Bahkan, Ezehil Nduasel sukses membawa FC Bekasi City lolos ke babak 12 besar playoff promosi Liga 2 2023. Akan tetapi, meski Ezehil Nduasel masih bertaji di Liga 2 2023, namun mantan mesin gol Persib Bandung tersebut ternyata gagal membawa FC Bekasi City meraih tiket promosi di musim ini. Namun, Ezehil Nduasel sejatinya masih menyimpan satu peluang untuk tetap naik kasta ke Liga 1 musim depan meski FC Bekasi City gagal promosi. Ezehil Nduasel bisa saja angkat koper dari FC Bekasi City dan bergabung dengan klub-klub Liga 1 di musim depan. Satu tim Liga 1 yang bisa saja merekrut Ezehil Nduasel dari FC Bekasi City ialah PSIS. Beberapa faktor memungkinkan PSIS mendatangkan Ezehil Nduasel yang menjadi mesin gol FC Bekasi City tersebut. Tim Laskar Mahesa Jenar telah ditinggal striker andalannya Carlos Fortes yang memilih mundur. Karena hal tersebut, Ezehil bisa saja bergabung dengan skuad asuhan Gilbert Agius di musim depan.